hai 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 semua balik lagi sama aku Riza es subroto kali ini aku mau update seven challenge 10k aku dan juga sinking fans tapi kalau untuk sinking fans aku cuma isi yang holiday atau liburan aja aku juga udah siapin uangnya tiga lembar uang 10.000 dan juga satu lembar uang 100.000 disini aku juga mau curhat sebenarnya buat aku ngomong atau isi suara seperti ini tuh rasanya kayak banyak masih belum bisa sebenarnya masih sakit gitu di Rabu kemarin aku habis cabut gigi bungsu jadi kayak operasi kecil gitulah ya tindakan kecil gusi aku tuh yang paling pojok itu disobek terus giginya diambil dan dijahit jadi beberapa hari ini tuh pipi aku sebelah kiri tuh bengkak dan aku tuh nggak bisa makan dengan nyaman lah ya jadi buat isi suara atau ngobrol seperti ini pun itu sebenarnya masih nggak nyaman jadi kalau misalnya kalian denger suara ku agak aneh ataupun kata-kataku yang nggak seberapa jelas mohon dimaklumin aja karena disini tuh lagi nahan sakit dan nggak nyaman oke lanjut ke videonya disini aku udah isi holiday nya 100 ribu tapi aku akan tandahin supaya aku nggak lupa dan juga di video ini aku nggak cuman update aja ya tapi aku akan bahas seperti biasa aku akan bahas nabung 50 juta untuk DP rumah karena aku juga ada pengalaman buat beli rumah seperti ini jadi aku mau bantu kalian buat gimana sih caranya bisa punya rumah atau bisa cicil rumah apalagi kita yang masih muda ya jadi kita harus tetap semangat optimis kalau kita bisa beli rumah katanya nggak ada yang nggak mungkin kan di dunia ini dan itu tuh bener banget aku rasain banget kalau aku dulu yang cuman bisa bermimpi punya rumah sendiri aku dan suami ya punya khayalan dan impian pengen punya rumah sendiri dan sekarang bisa jadi kenyataan meskipun dalam keadaan mencicil dan juga dengan tragedi menikah tanpa resepsi ya tapi bagiku itu nggak masalah karena ada impianku dan suami yang bisa tercapai yaitu membeli rumah sendiri tanpa pinjem uang untuk DP rumah ya jadi anggap aja DP rumah aku itu uang dari hasil aku dan suami nabung bareng dan biasanya DP rumah itu kisaran 10 sampai 20 persen harga dari rumahnya kalau aku dulu sih dapatnya yang 10 persen puji Tuhan dan sepengetahuanku aku juga minimal gaji untuk bisa kredit rumah adalah 4-7 juta perbulan jadi kalau dibawah itu sebaiknya jangan ambil cicilan rumah dulu deh karena bagiku cicilan rumah itu termasuk hal yang cukup besar loh oke lanjut aku punya tips untuk membeli rumah buat yang pertama kita harus tahu nih kondisi keuangan mampu atau tidak saat nanti mencicil rumah karena cicilan itu kadang ikut suku bunga bank jadi setiap tahunnya kita nggak tahu ya bisa naiknya banyak banget jadi nggak bisa diperkirakan lah ya untuk cicilannya lanjut buat yang kedua harus tahu tujuan kita membeli rumah itu untuk apa untuk investasi kah atau untuk kita tinggali sendiri sama keluarga kita dan yang ketiga ini yang paling penting cari informasi tentang rumah yang diharapkan sebanyak-banyaknya kenapa aku tekanin poin ini penting banget karena aku punya pengalaman membeli rumah tanpa mencari informasi yang cukup banyak jadi ada sedikit penyesalan lah ya buat yang pertama ada surat-suratnya tidak boleh bermasalah lalu bangunannya harus sesuai harapan ya dan ini yang paling penting developernya harus amanah bener-bener harus amanah kita harus tahu dia amanah atau tidak lanjut mencari lingkungan yang nyaman dan kalau ini sih nggak seberapa penting cuman puji Tuhan aja kalau kita dapat ya fasilitas fasilitas yang lengkap lalu ada PDAM dan listrik harus bener-bener terpasang dan yang terakhir itu keamanan penjagaan untuk rumah kita atau perumahan kita itu penting banget menurutku kalau semuanya sudah selesai cari informasinya tinggal kalian lanjut aja dengan cara konsisten menabung itu yang paling penting itu yang paling penting kalau uangnya ada kita cari informasi juga semuanya pasti lancar jangan lupa berdoa juga karena rumah itu sekali seumur hidup ya kalau uangnya banyak kita bisa pindah-pindah tapi kalau uangnya cukup untuk satu kali rumah ya berdoa aja supaya kita bisa dikasih tempat yang nyaman dan sesuai dengan keinginan kita supaya nggak pindah-pindah lagi oke lanjut ke videonya disini aku udah tuliskan dan targetnya 50 juta waktunya kita pakai tiga tahun dan setiap bulannya kita menabung 1.500.000 pasti kalian tanya kok besar karena kita juga beli rumahnya dengan harga ratusan juta bukan puluhan juta doang jadi kita harus siapin mental atau siapin dana juga yang cukup besar jadi setiap bulannya kita harus paksa untuk bisa menabung sampai 1,5 dan ini termasuk yang paling cepat loh dan sedikit saran juga kalau misalnya kita mau DP rumah jangan kita pinjam ke bank untuk kita DP rumah karena takutnya nanti cicilan kita ada dua yang pertama cicilan untuk bayar DP rumah tadi dan yang kedua cicilan untuk rumahnya sendiri jadi takutnya cicilannya terlalu dobel-dobel dan kita nggak mampu untuk membayarnya jadi lebih baik untuk DP rumah kita menabung lalu setelah itu tinggal kita bayar buat cicilannya aja bagiku itu nggak terlalu berat ya daripada kita harus cari hutang buat DP rumah itu cukup berat bagiku nah nih ada cerita aku tuh sering banget dikasih tahu kalau orang-orang zaman dulu cicil rumah dengan harga cuma Rp14.000-Rp50.000 bayangin deh itu uang yang sekarang nggak ada harganya bukan nggak ada harganya ya tapi lebih cocok buat beli makanan ya bukan buat beli rumah nah disitu itu bukan aku ingin ngerendahin atau ngeremehin tapi dari cerita itu kita bisa belajar namanya inflasi jadi yang dulunya nominal itu besar banget sekarang bisa berubah jadi yang paling kecil kalian kan juga tahu rumah itu harganya akan selalu naik sekarang yang menurutku cicilan kuda gede banget tapi untuk lima tahun kedepan cicilan rumah itu bisa lebih dari cicilan ku yang sekarang jadi mau sampai kapan kalian menunda-nunda ayo mulai dari sekarang buat kalian menabung supaya kalian bisa dapat rumah sendiri yeay sekarang udah selesai pembahasan ku tentang menabung untuk DP rumah buat kalian terima kasih banyak yang udah setia nonton video aku sampai di menit sekarang dan juga yang suka dengan videonya jangan lupa like buat yang mau tanya-tanya kalian bisa langsung komen aja nanti akan aku bales terima kasih banyak buat supportnya jangan lupa subscribe bye 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 selamat menikmati